Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Otomotif Alianzadega By the way, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya Karena pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas Toyota Kijang Innova Listrik Yap, jadi ini adalah rendering resminya Atau ya ini bukan rendering sih, ini lebih tepatnya adalah bocoran Simak terus video ini sampai akhir Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Alianzadega Atur Nuhun Toyota Kijang Innova Listrik jadi kejutan terbesar yang muncul pada hari pertama pameran IMS 2022 Toyota Astra Motor memberi kejutan dengan memamerkan Innova Listrik hari ini Memang belum bisa dipastikan kapan Toyota Kijang Innova FV ini akan dijual secara resmi di Indonesia Meski demikian, Innova FV atau Innova Listrik dinilai mampu menyihir siapapun yang melihatnya Jika dilihat dari tampilan yang disajikan Toyota Kijang Innova FV ini memiliki perbedaan mendasar hanya pada bagian wajah Yang kini tidak lagi memiliki grill Namun keseluruhan desain terlihat sama persis seperti pada model Toyota Kijang Innova yang dipasarkan saat ini Seperti yang terlihat pada bagian headlamp atau lampu utamanya Foglamp dan garis tubuh yang sangat mirip dengan Toyota Kijang Innova yang ada saat ini Begitu juga dengan tampilan belakang yang sama seperti Toyota Kijang Innova yang dipasarkan saat ini juga Akan tetapi, perbedaan terlihat pada sentuhan list biru di setiap lampu bak headlamp atau stoplamp Memang belum bisa dipastikan ketangguhan apa yang bakal ditawarkan Toyota Kijang Innova FV ini Meski demikian, kehadiran Kijang Innova FV memberikan kejutan dan membuktikan keseriusan Toyota Untuk bisa memasuki pasar mobil listrik di Indonesia Namun Innova bertenaga listrik ini masih berupa prototipe Toyota belum menjualnya ke masyarakat umum meski belum diproduksi untuk tujuan komersial Toyota Kijang Innova FV konsep telah melewati tahap quality and safety assurance pengecekan internal Meski sudah siap untuk dikendarai Penggunaan Toyota Kijang Innova FV konsep baru untuk kepentingan study dan sosialisasi Kata Vice President Direktur PT Toyota Astra Motor Bapak Henry Tanoto Menurutnya, kehadiran Toyota Kijang Innova FV konsep menjadi komitmen Toyota di Indonesia Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam program percepatan pengembangan industri kendaraan listrik nasional Toyota mengklaim Kijang Innova FV konsep adalah mobil dengan brand nasional Hal yang pertama dirancang sepenuhnya menggunakan listrik sebagai sumber daya penggerak atau power engine Diketahui, Toyota Kijang yang menjadi basis kendaraan listrik Toyota ini merupakan kendaraan legendaris di Indonesia Dalam sejarahnya, sejak generasi pertama diluncurkan 45 tahun yang lalu yaitu Juni 1977 Toyota Kijang dikenal sebagai kendaraan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia Model pertama Toyota Kijang lahir sebagai respon Toyota Indonesia terhadap kebijakan pemerintah ketika itu Yaitu mendorong pelaku industri otomotif nasional memproduksi kendaraan sederhana atau basic unit vehicle Khususnya untuk mendukung mobilitas di kawasan pedesaan Memang, Toyota Kijang tidak tercatat sebagai mobil nasional Namun, mobil andalan Toyota ini telah menggunakan komponen lokal mencapai 83% Karena, menurut Anton, Toyota tidak hanya fokus pada kendaraan listrik berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle yaitu BFV ya Tapi juga kendaraan hybrid, plug-in hybrid, hingga kendaraan sel bahan bakar Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke temen kalian agar temen kalian tahu apa yang kalian tahu Thanks for watching and see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!